Sosialisasi teknis seleksi P3K ini mohon dicermati, ini teknis melamar pada saat masuk ke akun CASN BKN. Dilanjut Pak, tahapan seleksi P3K ini yang tidak bisa terpisahkan. Yang pertama adalah seleksi administrasi untuk menilai kesesuaian berkas selamaran yang diunggah pelamar dengan ketentuan yang dipersyaratkan pada jabatan yang dilamar. Bapak Ibu ini yang menjadi pintu utama juga, jangan diabaikan pada seleksi administrasi. Yang kedua adalah seleksi kompetensi, menilai kesesuaian kompetensi manajerial dan sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Seleksi kompetensi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan perwawancara berbasis komputer. Jadi Bapak Ibu yang namanya supaya datanya terkunci di pusat, dua seleksi ini harus dilalui. Bagaimana supaya dua seleksi ini dilalui? Maka seleksi administrasinya harus lolos dulu. Karena tadi di aturan Kemenpan nomor 347 itu bahasanya adalah seluruh tahapan seleksi. Tidak bisa administrasi saja, tapi harus semua seleksinya diikuti. Seleksi administrasi yang dimaksud oleh Panselda yaitu yang pertama dengan tahapan membuat akun, yang kedua melengkapi biodata, yang ketiga memilih jenis seleksi, yang keempat mendaftar formasi, yang kelima pengisian riwayat pekerjaan, yang keenam mengunggah dokumen, dan yang ketujuh resumo. Bapak Ibu kami ingatkan pada saat memilih jenis seleksi, nanti akan muncul pilihan seleksi CPNS dan CP3K. Bapak Ibu nanti silakan memilih untuk formasi CP3K. Bagi Bapak Ibu yang sudah masuk ke portal SSCN BKN pada saat membuat akun, mohon Bapak Ibu pengawas bisa menyarankan kepada seluruh Nenai SN, dan terlebih dahulu harus mendownload buku petunjuknya. Sebelum yang bersangkutan mendaftar, kami sarankan buku petunjuk yang ada di portal SSCN BKN untuk didownload terlebih dahulu. Pastikan semua yang akan melamar memegang buku panduan itu. Selanjutnya, nah ini mohon disimak baik-baik Bapak Ibu agar meminimalisir, membeludaknya pertanyaan teknis kepada kami yang ada di Dinas Pendidikan. Untuk yang dokumen persyaratan, yang pertama hasil pindai scan berwarna, bukan hitam putih, dari KTP asli atau Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan. Bapak Ibu, untuk berbicara kualitas, kami sarankan jangan dipotok, tapi di-scan, menggunakan mesin scan. Apabila ada yang hilang KTP aslinya dan hanya melampirkan KTP fotokopi, maka dinyatakan tidak lolos administrasi. Jadi Bapak Ibu yang hilang KTP-nya segera harus meminta surat keterangan dari Disduk Capil. Pastikan berwarna, berwarna, bukan hitam putih. Ini sudah sangat jelas. Bapak Ibu kami ditegur oleh BKPSDM, sebelum adanya sosialisasi ini sudah ada pelamar dari siagatan guru. Dan yang dilampirkan adalah fotokopi KTP. Dari situ saja sudah gugur. Tidak bisa lagi membuka dokumen yang lain. Bagaimana kalau sudah terlanjur, sudah tidak bisa lagi. Yang sudah mengupload dokumen itu sudah dikunci lamarannya dan tidak bisa menggunakan akun berikutnya. Jadi mohon hati-hati kepada semua rekan-rekan non-ASN dalam hal mengupload dokumen. Pastikan dokumen KTP adalah asli, bukan hitam putih. Yang kedua, pas foto berwarna berpakaian formal terbaru, tampak depan berlatar belakang warna merah. Beda warna saja tidak lolos administrasi. Wajah pada pas foto harus terlihat jelas karena akan digunakan dalam proses pencocokan wajah oleh sistem ketika registrasi peserta seleksi kompetensi. Perbedaan wajah pelamar dengan wajah pada pas foto akan membuat sistem kesulitan dalam proses pencocokan wajah. Ini jelas sekali penjelasannya. Jadi Bapak-Ibu dipotoknya, latar belakangnya merah. Pakaiannya formal. Kalau kemarin disetujui pakaian formal bagi laki-laki adalah kemeja berkerah. Terbaru. Kenapa harus terbaru? Karena nanti pada saat seleksi kompetensi, itu pindahnya itu bukan melihat wajah orangnya dengan KTP, tapi wajah yang ada di pas foto ini dengan sistem KTP yang dilamar di portal SSJN BKN ini. Jadi, mohon dipahami, bikin fotonya yang terbaru. Di situ ada petunjuk tentang ukuran fotonya dan lain sebagainya. Juga ukuran yang harus di-upload. Jangan keluar dari ketentuan teknis. Dan kalau keluar dari ketentuan teknis, sudah pasti tidak lolos administrasi. Jangan menggunakan kawas untuk Bapak-Bapak. Kawas itu bukan pakaian formal. Berikutnya, hasil pindah sken berwarna dari surat lamaran yang sudah ditandatangani dan dibubuhi matrei sesuai dengan format pada tautan ini. Bapak-Ibu nanti paparan ini akan kita sebarkan. Bapak-Ibu tinggal klik. Dan ini adalah bentuk surat lamaran yang sudah disediakan oleh Panselda. Silakan Pak Dasep untuk ditampilkan. Bentuk surat lamaran ini bukan ditulis tangan. Sekali lagi, bukan ditulis tangan. Bukan diisi dengan tulisan tangan. Tetapi diketik ulang secara utuh. Bapak-Ibu yang jumlah ngobrol, nanti kalau ada yang nanya, saya nggak bisa menjelaskan. Nanti saya akan mengarahkan kepada mereka yang ikut jumlah. Mohon disimak ya Bapak-Ibu. Karena terus terang ini momennya penting. Ini surat lamaran sekali lagi, tidak ditulis tangan, tapi diketik. Ketik ulang, diisi, diketik, bukan di tulisan tangan yang di format kosongnya. Kalau pokoknya ada tulisan tangan, udah gugur. Ini harus diketik ulang dan nanti di-scannya asli berwarna. Dari mana ketahuan asli berwarnanya? Dari tanda tangan dan matre. Mohon disimak untuk dokumen yang dilampirkan. Apabila di Bapak-Ibu pada saat melamar, kita fokus langsung ke nomor 8. Apabila ada dokumen lainnya sesuai ketentuan, harus melampirkan sertifikat, maka poin 8 ini disertakan. Tapi jika di formasi Bapak dan Ibu tidak perlu menyertakan dokumen sertifikat dan STR, maka ini silakan dikeluarkan dari format. Bapak-Ibu, lamaran yang dibuat oleh Bapak-Ibu, poinnya itu sesuai dengan yang dilampirkan. Kalau poin 8 tidak melampirkan, sesuai dengan formasi, jangan dibubuhkan di sini. Ya Bapak-Ibu, mohon nanti dibantu rekan-rekannya apabila ada yang saat ini jaringannya jelek dan sebagainya, diingatkan. Lamaran ini bisa berubah format khusus untuk yang poin 8 saja. Yang lainnya semua pasti sama. Kalau yang dilamarannya membutuhkan sertifikat, silakan poin 8 ini dicantumkan. Soal matre nanti kita belakangan dibahas. Selanjutnya, setelah Bapak-Ibu membuat lamaran diketik utuh dan sudah dibubuhi tanda tangan, Bapak-Ibu kemudian melampirkan dokumen berikutnya. Dokumen yang diminta berikutnya adalah di mana ini? Ke ematre bukan? Berikutnya adalah hasil Pindai, scan berwarna dari ijasa asli sesuai kualifikasi pendidikan. Jika terjadi penamaan program studi berbeda dengan kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaptaran, wajib menyertakan surat keterangan dari dekan atau wakil dekan. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, wajib melampirkan ijasa yang telah disetarakan oleh kementerian. Misalnya ijasa hanya LC atau apa, itu harus ada keterangan dari kementerian. Nah, untuk ijasa ini, tidak berlaku bagi mereka yang ijasa hanya potokopi legalisir, itu dinyatakan tidak bisa diterima atau tidak lolos. Semuanya harus ijasa asli. Ijasa asli yang dibuktikan dengan berwarna dan di-scan dengan jelas. Nomor seri ijasanya terbaca dengan jelas. Kalau ijasanya SMA pun sama. Itu berlaku harus berwarna. Poin ini ijasa saja, belum ke transkip ya, poin ini adalah ijasa. Nanti ada nilai di belakang. Itu ijasa ya Bapak dan Ibu, tidak berlaku juga surat keterangan lulus. Itu enggak bisa. Jadi yang namanya ijasa sudah penijasa. Bukan surat lulus, bukan potokopi, tapi ijasa asli. Berikutnya adalah hasil pindai dari daftar nilai asli bagi lulusan SMP atau SMA sederajat atau transkip nilai asli bagi lulusan perguruan tinggi. Nah, kalau transkip di perguruan tinggi itu kan jelas terpisah. Tapi kalau SMA itu yang ada di belakang ijasa. Sekali lagi, untuk yang SMA, SMP, nilai ini adalah yang berada di belakang ijasa. Lampiran belakang. Bukan SHUN. Bukan nilai rapor. Tapi nilai yang ada di belakang ijasahnya. Jelas ya Bapak Ibu. Untuk nilai yang dilampirkan itu adalah yang ada di belakang ijasa. Bukan yang dari SHUN. Bukan. Tapi di belakangnya. Berikutnya adalah scan berwarna surat pernyataan 5 poin yang sudah ditanda tangani dan dibubuhi matre. Sesuai dengan format pada tautan ini. Tautannya dibuka, diklik, akan muncul surat pernyataan 5 poin. Kami juga ditegur oleh BKPSDM. Ada pelamar dari guru menggunakan format tahun 2023. Bapak Ibu, aturan pengadaan ASN setiap tahunnya itu dinamis. Jangan pakai format tahun 2023. Pakainya yang ini yang berlaku. Gimana dengan yang sudah terlanjur melamar dan formatnya salah? Kami sudah ingatkan. Itu sudah tidak lagi menjadi ranah kami. Itu menjadi ranahnya Panselda. Ini formatnya pakai yang ini sekali lagi. Bukan ditulis tangan. Tapi diketik. Semuanya diketik ulang. Bukan ditulis tangan. Ini sudah ada 5 poinnya. Sudah tidak perlu ada yang dipertanyakan. Soal matre nanti kita akan bahas. Berikutnya setelah Bapak dan Ibu tadi sudah memegang beberapa poin ya. Surat lamaran, KTP, nilai, kemudian barusan itu 5 poin pernyataan gitu ya. Pas koto itu sudah. Berikutnya adalah. Nah ini yang harus dibedakan. Bapak Ibu mohon fokus. Dibedakan untuk mereka yang melamar di formasi guru dan teknis. Ada 2 perbedaan format. Yang pertama khusus untuk yang melamar teknis dulu di luar guru adalah scan berwarna surat keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Pimpinan unit kerja yang di sekolah itu adalah kepala sekolah. Pimpinan unit kerja yang ada di perangkat daerah itu adalah kepala perangkat daerahnya. Sekali lagi ini untuk mereka yang ingin melamar di teknis. Yang melamar di teknis formatnya ini. Surat keterangan bekerja. Untuk guru tidak ada surat keterangan bekerja karena sistem sudah terintegrasi dengan DAPODIK. Jangan bertanya bagaimana dengan mereka yang ada di portal non-ASN tapi tidak ada di DAPODIK. Anggap Pak Ibu. Kalau yang tidak ada di DAPODIK artinya sudah dipastikan tidak bisa melamar di formasi guru. Meskipun ada di portal BKM. Karena surat keterangan bekerjanya terintegrasi dengan DAPODIK. Pada SEP mari kita tampilkan surat keterangan pengalaman kerja khusus untuk mereka yang non-guru. Yang teknis Pak. Yang teknis dulu. Oke untuk yang teknis silahkan nanti di klik. Akan muncul surat keterangan yang menandatangan adalah pimpinan unit kerja. Contoh untuk operator kecamatan akan melamar di formasi kecamatan. Maka surat keterangan pengalaman bekerjanya itu dari sekolah tempat dia bekerja. Bukan meminta kecamatan. Contoh. Saya saat ini sebagai operator kecamatan Cisaat. Mau melamar di formasi SMA di kecamatan Cisaat. Saya akan meminta pengalaman bekerja saya. Kalau di situ ekskorean mungkin nanti bisa disesuaikan ya. Kalau dia aktifnya di sekolah maka mintalah surat keterangannya dari kepala sekolah. Bukan meminta surat pengalaman ke kecamatan. Bukan. Tempat dia bekerja. Ini Bapak Ibu. Surat keterangan aktif bekerja. Ini untuk yang kemarin Pak Eka Nandangnya bisa dihapus nggak Pak Daseb? Ini untuk yang internal kemarinnya. Nah ini silahkan dibubuhkan nama pimpinan unit kerjanya. Kalau itu sekolah berarti ya. Di atas jangan lupa ada kop. Ada kop ya Pak? Bisa ditampilkan? Oh iya siap. Ada kop ya. Ada kop pimpinan unit kerjanya. Ini mah. Harusnya kop sekolah itu. Padahal nanti minta di delete ya. Takutnya ada yang nanti langsung apa namanya. Nah yulah gitu ya. Itu mah pasti kayaknya kalau Pemda mah. Jadi nanti kopnya kop sekolah. Surat keterangan aktif bekerja. Nama pelamar. Kita fokus cara mengisi titik-titiknya. Setelah melaksanakan tugas sebagai tenaga non-ASN. Ini aktif Pak. Ini beda. Ini suatu keterangan. Ini mah aktif. Puntan ya Bapak Ibu. Salah membuka file. Ini aktif. Ini surat keterangan ini Pak. Pengalaman. Pengalaman bekerja. Bentar ya Pak ya. Saking banyak file nih. Surat keterangan pengalaman kerja itu. Akan gubur ketika Bapak Ibu pengalamannya kurang dari dua tahun. Jadi pasti yang di portal BKN non-ASN itu pasti semuanya di atas dua tahun. Gimana dengan jabatan yang dilamar. Misal mau melamar ke perpustakaan. Misal mau melamar ke perpustakaan. Tapi kan gak punya pengalaman sebagai arsiparis. Tetap Bapak Ibu mencantumkan sebagai non-ASN bekerja sudah berapa tahun. Sudah berapa tahun menjadi non-ASN yang berkaitan dengan kearsiparisan. Meskipun hanya sebagiannya. Contoh misalnya saya mau melamar di tadi ya. Di SMA. Di kantor kecamatan. Tetapi saya selama ini pengalamannya di SD. Nah di SD-nya aja yang dicantumkan berapa tahun. Misal dari tahun. Disitu kan muncul bulan dan tahunnya kalau tidak salah ya. Nah ini. Nah di bawah. Telah melaksanakan tugas yang relevan dengan jabatan yang dilamar. Nah jabatan yang dilamar ini lihat edaran panselda. Tadi kalau yang dilamar itu adalah penata layanan operasional. Atau yang dilamar itu adalah pengadministrasi perkantoran. Atau yang dilamar itu adalah guru ahli pertama bahasa Indonesia. Itu yang dicantumkan disitu misalnya. Oh enggak kalau guru kata enggak ada ya. Di dapodik jadi lupa. Guru enggak. Guru enggak pakai ini. Catat ya. Ini untuk teknis. Sekali lagi. Contoh jabatannya. Operator layanan teknis. Penata layanan operasional. Pengadministrasi perkantoran. Pengembang teknologi pembelajaran. Itu adalah nama jabatan yang ada di panselda. Silahkan dicek. Diisi nama jabatan yang dilamar. Ini contoh ya. Ini contoh. Padahal nanti dibuang ya. Contohnya nih. Pengadministrasi perkantoran. Ini ijazah SMA. Diisi nama jabatan yang dilamar. Selama berapa tahun dan berapa bulan. Nah ini yang dicantumkan adalah pengalaman Bapak Ibu sebagai non-ASN. Itu enggak masalah. Kalau di sini terbukti kurang dari 2 tahun. Maka kemungkinan Bapak Ibu mungkin di seleksi panselda ini bisa gugur. Kalau yang bersangkutan tidak bisa membuktikan 2 tahunnya. Gitu ya Bapak Ibu. Sampai dengan tanggal berapa pengalamannya. Ini muncul tanggal. Kalau di surat keterangan bidang kerja yang relevan ini muncul tanggal. Berikutnya setelah surat keterangan. Bapak Ibu juga harus melampirkan scan dokumen surat keterangan aktif bekerja. Yang tadi kalau aktif bekerja hampir sama. Cuma kalimatnya. Nah ini terhitung sampai dengan tanggal aja. Ini contoh. Ini kalau yang bidang relevan. Yang aktif bekerja. Pak Dasar silahkan ditampilkan. Oke. Ada perpindahan ini ya. Jadi dua dokumen ini khusus untuk pelamar teknis. Khusus untuk pelamar teknis. Bukan guru. Bapak Ibu guru abaikan contoh ini. Bapak Ibu guru abaikan contoh ini. Ini khusus untuk pelamar teknis yang mau melamar di jabatan selain guru. Bagaimana surat keterangan aktif untuk guru? Ini yang aktif yang teknis dulu ya. Nah ini yang aktif teknis itu hanya begini formatnya. Pop sekolah hanya mencantumkan TMT tanggal sampai dengan saat ini. Nah ini bedanya ya. Kalau di surat keterangan pengalaman bekerja itu harus ada awal dan akhir tanggal bulan tahunnya. Tapi kalau di aktif itu hanya awalnya aja yang diketik. Sampai dengan saat ini. Ini sekali lagi prinsipnya. Satu diketik ulang. Kedua. Kemudian berlaku hanya untuk teknis. Pelamaran tenaga teknis. Tidak berlaku untuk guru. Yang ketiga nanti berbeda formatnya dengan guru. Cukup ya untuk tenaga teknis. Ini khusus teknis. Untuk teknis. Untuk guru mangga ini sudah dilampirkan formatnya dari BKN. Untuk guru surat keterangan aktif bekerja sudah disediakan formnya oleh BKN. Dan ini memang menyusul. Baru diberikan pada hari Selasa. Ada perbedaan signifikan di mana di bagian bawah tidak mencantumkan materi. Kita ikut aja. Ini contoh yang sudah diberikan oleh format BKN senasional. Ini contoh surat keterangan aktif untuk guru. Nanti kita akan sampaikan semua format ini. Lanjut Pak. Setelah kita punya surat keterangan aktif dan surat keterangan pengalaman bekerja. Apalagi dokumen lamaran yang harus disiapkan. Sudah ya hasil pindai. Hasil pindai dari dokumen pendukung. Nah ini kalau di lamaran yang dilamar oleh yang bersangkutan mempersyaratkan. Ada pelamar disabilitas, kemudian sertifikat. Oh iya. Kalau nggak punya nomor delapannya dihapus. Kalau di nomor delapannya dicantumkan maka persyaratannya juga harus dicantumkan. Terakhir Pak Desep. Terakhir ya. Yang tambahan kan belum materi. Oke. Nah ini aturan penggunaan materi. Pertama, pelamar diperkenalkan untuk menggunakan materi elektronik atau imateri maupun materi konvensional. Materi tempel pada dokumen unggahan lamaran. Surat pernyataan 5 poin. Surat keterangan bekerja dan surat keterangan aktif bekerja. Ini ada 4 ya. Lamaran, pernyataan 5 poin, pekerjaan yang relevan dan surat keterangan aktif. Ini untuk tenaga teknis ya. Kalau untuk guru berarti cuma 3. Dan 2. 2. 2. Karena yang 1 nggak pakai materi tadi dari BKN-nya. Kedua, pelamar menggunakan imateri, maka dokumen ditanda tangan terlebih dahulu selanjutnya dibubuhi emateri dengan posisi emateri tidak menutupi tanda tangan. Apabila pelamar menggunakan materi tempel, tanda tangan dibubuhkan sebagian. Nah ini dipahami ya Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu mau menggunakan materi tempel, baru materinya dulu ditempel, tanda tangan, bubuhkan sebagian tanda tangannya. Ini mah sudah sering. Tapi kalau emateri sebaliknya, yaitu tanda tangan dulu, baru dibubuhi emateri dan tanda tangan tidak boleh tertutup oleh emateri. Baiknya bagaimana? Baiknya Bapak-Ibu saja. Kalau ternyata menggunakan emateri, kesempatan atau hambatannya lebih banyak, silakan. Pilih yang konvensional. Jangan yang menyulitkan. Berikutnya, pelamar yang pada dokumen sebagaimana tersebut, poin A, menggunakan materi palsu atau menggunakan ulang. Materi yang pernah digunakan sebelumnya, maka dokumen tersebut dinyatakan tidak sah. Jangan sampai nanti ada anggapan dari si verifikasi dokumen lamaran, temum modal kasarnya gitu ya. Kenapa? Kejadian. Di tahun 2023 ada pelamar yang memindahkan materi dari surat pernyataan sebelumnya ke surat pernyataan yang lain. Materi konvensional pada saat di-scan ada kode serinya tersendiri. Sistem akan menjawab materi itu sudah digunakan. Jadi Bapak-Ibu pastikan beli materi dulu, bukan memindah-mindahkan materi yang sudah dipakai. Ya, jadi kalau memindahkan materi sudah pasti tidak lolos administrasi. Jelas untuk penggunaan materi, lebih aman misalnya konvensional, lakukan. Mau yakin dengan imateri? Boleh. Terakhir, informasi tambahan. Berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi lanjutan, kami sampaikan bahwa informasi jabatan yang memperlihatkan kualifikasi pendidikan SLTA ternyata dapat dilamar oleh ijasa SLTA sederaja. SMA, SMA, MA paket C. Selanjutnya, mengingatkan kembali bagi lulusan SMA yang diunggah adalah daftar nilai yang berada di belakang ijasa. Nah, bukan SKHUN, transkip nilai, nilai per semester atau rapat, jadi daftar nilai yang ada di belakang ijasa saja. Mohon diperhatikan. Kenapa ini informasi tambahan? Karena dari peniti administrasi sudah ada pelamar yang masuk dan ini sudah dipastikan gugur. Kalau yang di-uploadnya itu nilai rapat. Bapak, Ibu, memang betul ada masa sanggah. Masa sanggah tidak digunakan untuk memperbaiki dokumen, itu tidak. Masa sanggah itu hanya diberlakukan pada saat yang bersangkutan memiliki dokumen yang biasanya. Kalau kemarin dicontohkan, misal pada saat meng-upload itu nomor serinya tidak terbaca. Sehingga misalnya tidak lolos administrasi gitu ya. Dia kemudian memberikan sanggahan membawa dokumen ijasa asli. Nah, itu biasanya ada argumentasi dari Panselda dan yang bersangkutan. Bukan merubah dokumen, masa sanggah itu bukan merubah dokumen. Orang yang salah upload dipastikan tidak bisa merubah uploadannya yang sudah dikirim. Jadi pastikan Bapak, Ibu, sering mengecek secara berkala resumen pada saat melamar. Sebelum resumen itu, di resumen akhir itu ada ceklisan yang berwarna hijau. Kalau dari ceklisan itu misalnya ada 8 dokumen, tapi yang baru muncul 5, artinya Bapak, Ibu kembali lagi ke dokumen sebelumnya. Jadi Bapak, Ibu pastikan seluruh tahapan ini diikuti dengan benar. Meyakinkan diri bahwa Bapak, Ibu sesuai dengan ketentuan. Karena ini kesempatan, sekali lagi kami khawatir sesuai dengan informasi dari BKPSDM, semua disarankan untuk mengikuti seleksi ini agar mengunci data Bapak dan Ibu untuk menjadi CASN P3K paru waktu. Jadi kalau tidak, kenapa sih informasinya dari kita butuh 8 ribu yang turun hanya seribu kan tadi ya? Ada kemampuan daerah yang dihitung untuk membayar gaji. Seleksinya oleh pusat, dibayar gajinya oleh daerah. Daerah sudah berhitung untuk bisa membayar gaji P3K tahun ini ada berada di angka sesuai dengan formasi yang sudah diedarkan.